Sebuah teori manga One Piece kembali beredar Dalam teori tersebut mengklaim bahwa sosok guru dari Dracula Mihawk adalah seorang Tenryubito Salah satu karakter One Piece yang penuh misteri adalah Dracula Mihawk Sang pendekar pedang terkuat di dunia tersebut sangat sulit diterka pergerakannya Banyak penggemar sedikit menyayangkan keputusannya secara sukarela menjadi bawahan Yonko Bagi yang mungkin memiliki kemampuan tak mumpuni Selain itu ada satu teka-teki lainnya terkait Mihawk yaitu siapa sosok yang melatihnya hingga menjadi pendekar pedang terkuat di dunia Merujuk dari topik bahasan One Piece pada forum Rendit, diduga guru pedang dari Mihawk adalah seorang Tenryubito alias kaum naga langit Hal ini selaras dengan data book dalam perilisan One Piece Road to Lactel Vol. 5 Di mana Oda Sensei kiranya mengungkapkan sosok pendekar pedang terkuat sebelum Mihawk Sosok Mihawk masih menjadi salah satu karakter misterius di One Piece Salah satu yang dipertanyakan hingga kini siapa sebenarnya guru pendekar pedang terbaik itu Dalam serial One Piece, Mihawk merupakan pendekar pedang terbaik dia juga dijuluki juga sebagai si mata lang Namun asal-usul kemampuan mengerikan berpedang Mihawk masih misterius Mihawk merupakan sosok yang hebat dalam pertarungan pedang Hal ini membuat Rono Noazuro begitu tertarik dengan sosok ini dan dia terinspirasi dari Mihawk dan ingin mengalahkannya Hingga kini Dracula Mihawk masih menyimpan banyak misteri yang masih tersimpan rapat-rapat Namun ada satu teori yang menarik dari asal-usul kemampuan Mihawk Teori itu berhubungan dengan asal-usul kemampuan bertarung Mihawk yaitu guru sang pendekar pedang yang membuatnya sangat hebat hingga kini Melihat gaya berpedang Mihawk di One Piece hingga saat ini benar-benar luar biasa Bahkan Akagami no Sang tak bisa mengalahkannya ketika bertarung Banyak mendekar pedang dunia One Piece yang telah dibantai oleh Dracula Mihawk Itu menjadi bukti kuat bahwa Mihawk adalah sosok yang sangat mengerikan Bahkan sekali tebasan dari Dracula Mihawk mampu membelah sebuah kapal Hal tersebut dapat kita lihat dari Ak Baratye ketika dia membelah kapal Don Kering Tak hanya kapal saja tebasan Dracula Mihawk di One Piece mampu memotong sebuah gunung Hal ini sangat menakutkan tentunya Dari segala teknik pedang yang dimiliki Dracula Mihawk siapa sebenarnya guru dari sang pendekar pedang terbaik di dunia One Piece ini Dikutip dari teras Gorontalo dari kanal Youtube Crowclid Kemampuan mengerikan Dracula Mihawk tersebut diperoleh dari salah satu gerusi Gerusi yang dimaksud adalah gerusi botak yang memegang sebuah katana Garo ini sedikit masuk akal Karena dalam manga dan bukan animenya Dracula Mihawk awalnya memiliki mata berwarna merah seperti Raja Dunia One Piece Imsama Jadi mungkin saja Dracula Mihawk sebenarnya adalah Tenryubito dari garis keturunan paling murni dan itu berarti Dracula Mihawk dibesarkan di Tanah Suci Karena gerusi botak itu memiliki Sodaikitetsu Salah satu dari 12 pedang kelas tertinggi Sangat masuk akal baginya untuk melatih Dracula Mihawk Karena sepertinya sosok ini merupakan petarung pedang yang sangat hebat Buktinya dia saat ini di pemerintahan dunia memegang kekuasaan penting Yaitu termasuk dari salah satu Fev Elder atau Tenryubito Terima kasih telah menonton!